Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwi Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwi Cinta Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang sepertinya akan ada cerita yang lebih seru Dan baru fresh dan juga pastinya lebih menegangkan ya kawan-kawan Setelah sebelumnya memiliki perasaan kini justru permasalahan akan hadir Untuk menimpa Ica ya kawan-kawan Kira-kira apakah nantinya Dhafri dan juga Siva akan berhasil untuk melindungi Ica Tonton video ini sampai dengan selesai Di episode sebelumnya para penonton pun dibikin gemes ya kawan-kawan Dibikin terharu dan juga bahagia dengan 3 pasangan utama sinetron Tajwi Cinta Yaitu Siva, Dhafri, Ilham, Alina, begitu pula dengan Andre dan juga Kaila Diakini kehidupan mereka sudah benar-benar bahagia Siva kini bahagia hidup bersama dengan Dhafri dan juga Ica Apalagi Tangan Siva kini sudah mulai pulih ya kawan-kawan Sudah mulai bisa digerakkan sedangkan Alina dan juga Ilham masih Meski harus berbikrit atau menjalani hubungan secara diam-diam Di belakang ibu Ilham namun mereka terlihat sangat bahagia Bahkan di episode sebelumnya Alina dan juga Ilham Terlihat sangat romantis apalagi pada saat Ilham memberikan buket bunga kepada Alina Disitulah adegan yang paling romantis dan juga paling membuat para penonton Terbawa perasaan tak hanya itu adegan yang tak kalah membuat penonton Senyum-senyum sendiri yaitu saat sinetron hampir bersambung ya kawan-kawan Dimana pada saat itu Andre mulai menggoda Kaila Andre dan juga Kaila memang saat ini sedang memiliki program hamil ya kawan-kawan Mereka berdua sedang menjalankan program hamil Karena Andre ingin sekali memiliki anak seperti Dhafri dan juga Siva Apalagi Kaila juga terlihat sangat dekat dengan Ica ya kawan-kawan Hal itu membuat Andre dan juga Kaila ingin segera memiliki momongan Saat itu keadaan rumah sedang sepi ya kawan-kawan Andre mencoba untuk menggoda Kaila Disitu adalah adegan yang paling membuat penonton sinetron tajuk cinta itu Senyum-senyum sendiri ya kawan-kawan Namun seperti permasalahan besar sedang menanti keluarga Dhafri dan juga Siva Saat ini mereka sedang berlibur ke puncak ya kawan-kawan Dimana mereka menempati salah satu villa Disana namun ternyata tetangga mereka adalah orang yang mengalami gangguan mental ya kawan-kawan Ada salah satu pasangan bernama Sarah dan juga Daphine Mereka berdua adalah pasangan yang memiliki anak Namun anaknya telah meninggal dunia dan ternyata anaknya itu malah justru dihabisi oleh Sarah sendiri ya kawan-kawan Dimana Sarah mengalami stres paska melahirkan hal seperti itu Umumnya terjadi kepada ibu yang baru memiliki anak pertama ya kawan-kawan Dimana dulu orang tersebut sangat menjaga ideal badannya Sehingga ketika hamil dan memiliki anak Biasanya badannya pun mulai sedikit berisi atau bahkan gak mukit Hal itulah paling dibenci oleh ibu-ibu pas kamu lahirkan ya kawan-kawan Mungkin itulah yang memacu parah untuk menghabisi anaknya sendiri Nah sebelum melanjutkan video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menonton video ini dan tekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Taju Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi keselamatan di antara kita Namun yang membuat para penonton menjadi semakin was-wasi itu saat itu Sarah sedang mengawasi keluarga Siva dan juga Dapri ya kawan-kawan Dimana di episode sebelumnya Sarah terlihat membantu aktivitas Siva, Dapri dan juga Ica Saat mereka sedang melakukan quality time di tepi kolam Renangnya Sarah memfoto beberapa kali ya kawan-kawan Siva dan juga anaknya Seperti Sarah saat terobsesi dengan Ica Kita semua tahu bahwa Sarah adalah orang yang telah membunuh anaknya sendiri Itulah hal yang paling menakutkan Apalagi di episode sebelumnya Sarah mengatakan bahwa Ica akan menjadi teman yang baik untuk anaknya Itu berarti Sarah sekarang sedang mengincar Ica dan Ica sedang dalam bahaya Saat ini akan kawan dengan Bu Dewi dan juga Andrei selesai Siva dan juga Dapri akan menghadapi permasalahan baru yang mungkin akan menguji kesabaran mereka Permasalahan kini fokus kepada Ica anak mereka Tentunya hal ini akan membuat Siva dan juga Dapri harus berjuang bersama-sama untuk melindungi mereka Ya kawan-kawan Ski terkesan sangat menyeramkan karena Sarah pasti akan mengincar Ica Namun di sisi lain akan ada hal-hal yang membuat penonton menjadi bahagia yaitu Siva dan juga Dapri Pasti semakin sering terlihat ya kawan-kawan Sebelumnya para penonton sangat tidak puas ketika konflik Andrei dan juga Kaila Karena para penonton merasa bahwa scan antara Dapri dan juga Siva terlalu sedikit Dan kali ini pemintaan dari para penonton akhirnya dikabulkan Dimana permasalahan akan terfokus kepada Ica sehingga scan-scan Dapri dan juga Siva pasti akan lebih sering Terlihat semoga saja Dapri dan juga Siva diberikan kekuatan untuk melindungi anak mereka Dari bahaya yang telah mengintai Ica Ya kawan-kawan semoga Ica baik-baik saja dan Siva dan Dapri bisa menjaga Ica dengan baik Karena kita tidak bisa membayangkan betapa tragisnya nanti ketika akan kehilangan Ica Semoga selain melindungi Ica, Dapri dan juga Siva bisa membuat Sarah sadar ya kawan-kawan Dengan apa yang Sarah lakukan dan bisa membuat Sarah menyiasali atas perbuatannya Karena dirinya telah menghabisi anaknya sendiri Wah-wah-wah sepertinya ini konflik makin seru ya kawan-kawan Makin greget makin membuat kita semua penasaran Makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan Sinetron Tanju Cinta dan naikkan rating serta share-share-nya Agar Sinetron Tanju Cinta episodes bisa panjang seperti apa yang kita harapkan Karena Sinetron Tanju Cinta bukan hanya sekedar Sinetron Biasa ya kawan-kawan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil Dalam Sinetron ini dari itu teman-teman semua harus berjuang untuk menaikkan rating Dan share agar Sinetron Tanju Cinta tidak jadi tamat ya kawan-kawan Nah makanya jangan lupa untuk terus saksikan Sinetron Tanju Cinta Yang akan tayang ha-mukul 16.40 hanya di SCTV Dan mimin rasa cukup sampai disini mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita Sinetron Tanju Cinta Bila ada kesalahan mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax